ST Burhanuddin menjamin netralitas kejaksaan pada pemilu 2024. Ia berharap pemilu bisa berlangsung secara damai dan menjadi ajang demokrasi rakyat Indonesia. Warga pengennya pemilunya damai. Jangan sampai gontok-gontokan, apalagi ribut-ribut padahal dengan saudara sendiri. Ya ngapain lah. Mending gunakanlah akal sehat supaya kita pesta ini berjalan tapi tetap damai. Dan gimana pun juga kedamaian adalah faktor utama kita dalam bernegara. Kalau saya di kantor saya sudah pasti netral, netral. Itu adalah harga mati. Pasti. Gimana juga kalau dia melakukan hal politik, praktis gitu. Ya kalau dia nyoblos kemana ya terserah di dalam, di bilik tapi tidak terus harus ikut sana ikut sini.